Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak WSB kita minggu seluruh banyak kelas 4 hari ini kita akan belajar moviemaker melanjutkan yang kemarin ya kalau minggu lalu kita belajar membuat video dari foto untuk hari ini kita akan mengedit video di moviemaker menggunakan bahannya dari video kalau kemarin dari foto ke masa untuk saat ini dari video Oke Mari kita pelajari materinya praktek membuat video di moviemaker yang ini yang bagian kedua karena yang bagian pertama kemarin dari foto Oke kita lanjutkan Bagaimana caranya mengedit video di moviemaker Oke kita lanjutkan ya yang pertama yang perlu kita lakukan ketika ingin ingin membuat video kita download dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mengedit video bahannya sudah set result Hai sampai ke upload di classroom nanti kalian cek di Google Classroom nya di bagian bawah nanti bisa lihat berikut set result tunjukkan cara mendownloadnya dan dimana tempatnya Oke kemudian selanjutnya ikuti langkah-langkah seperti yang ada di video berikut nah nanti kita praktekkan bersama cara untuk membuat video di moviemaker edit video di moviemaker nya jadi ikuti terus videonya ya jangan di skip atau ditutup dulu videonya ikuti sampai selesai Oke yang pertama cara mendownload materi dulu Oke Hai betul-betul tunjukkan caranya nah kalian masuk di Google Classroom dulu kemudian pilih yang praktek eh pilih topik TIK 44 seperti ini kemudian pilih yang praktek video Hai nah disini kan set result sudah sampaikan videonya video dan musik praktek dua silahkan kamu klik kemudian disitu ada lima video dan satu musik untuk pengiringnya musik background-nya back soundnya kemudian kalian download klik kanan di videonya kemudian pilih download untuk mendownload video nih ini proses mendownload nah ini kan proses mendownload lakukan sampai video kelima video kedua download lakukan sampai video kelima kalau sudah selesai downloadnya sampai video kelima Sumpama ini sampai lima ya klik panahnya kemudian tampilkan dalam folder set result ini menggunakan Google Chrome kalian bisa menggunakan Google Chrome di rumah atau bisa Mozilla Firefox untuk membuat mendownloadnya silahkan klik panah ini kemudian tampilkan dalam folder untuk mengecek hasil download kalian Hai nah ini masuk disini foldernya ini video 1 dan video 2 sudah muncul Hai ke-9 video 1 video 2 Hai kemudian kita buka Microsoft Windows Movie Maker-nya oke kita tutup Windows Movie Maker-nya kita buka Hai nah ini tampilan Windows Movie Maker kalau minggu lalu kalian sudah menambahkan atau mengedit gambar dan musik ini bisa dihapus karena tidak dipakai untuk saat ini di blok klik kanan remove nah untuk menghapus kemudian kalian menambahkan video yang barusan kalian download tadi gunakan videos menu import pilih yang videos kalau kemarin kita pakai picture untuk hari ini kita pakai yang videos klik yang videos masuk di download karena kalian tadi masuk file yang barusan kalian download tadi masuk di download cari di download nah kemudian videonya dimasukkan kalau selesai sudah tersimpan di folder tika jadi langsung ke folder tika kalau kalian masuk di folder download ya Hai nih setelah sudah Hai memasukkan di folder download eh di folder musik dan praktek oke 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 kita pilih video ini ya ini kan yang folder yang sudah terdizal simpan di komputernya kalau kalian masuknya di download seperti tadi download kemudian cari di download seperti yang ini tadi videonya yang kamu sudah download maksudnya di download maksudnya default kemana sih kamu tampilkan dalam folder diingat-ingat foldernya download berarti nanti nyariknya ketika di Windows Movie Maker maksudnya di menu download seperti itu oke bisa dipahami anak-anak ya ini kan keluar download oke kalau Ustadz Rizal ngambilnya dari videos kemudian folder tika kelas 4 nah sudah Ustadz Rizal siapkan disini videonya di blog semua ada video 5 video kemudian klik import nah videonya sudah tampil semua kemudian ada musik back soundnya jadi kita masuknya di audio or music importnya kemudian pilih seperti tadi kalian dimana downloadnya kalau Ustadz Rizal masuk di TIK kelas 4 video or music nah ini musiknya import nah sudah sekarang kita atur videonya kita susun videonya mulai dari video 1 kita masukkan kemudian video 2 video 3 video 4 dan video 5 kemudian kita apply bagaimana hasilnya ini kan hasilnya nah nanti kita masukkan musiknya di bagian bawah kita tarik kita masukkan di bawah musiknya oke nah musik ini kan terlalu panjang durasinya bisa kalian potong arahkan mouse kalian ke bagian akhir dari file musiknya seperti ini sampai ada panah merah kemudian kita klik kita tahan geser ke kiri sampai dengan panjang dari videonya kalian oke ini sudah coba kita apply sudah ada musiknya oke di musiknya bisa kalian matikan kemudian klik kanan di musiknya kemudian pilih mute untuk mematikan video musik yang ada di video jadi musiknya yang kita gunakan yang bagian bawah tidak musik yang ada di video seperti itu kita tidak menggunakan musik yang ada di video bawaannya tetapi kita menggunakan back sound musik kita sendiri yang kita masukkan oke kita apply nah yang keluarkan video yang dari ini musiknya dari ini coba kita kita geser sini ada musiknya apa enggak loh enggak ada musiknya tadi kan ada musiknya tadi kan sudah di mute oleh St. Rizal jadi tidak ada musiknya kemudian kalian kasih musik kalian sendiri oke yang sudah St. Rizal sampaikan di kirimkan di ini musiknya di Google Drive ini kalian bisa download melalui classroom kalian oke kemudian kita pilih ya ini kita pilih video yang ini ini kita pilih lagi video yang ini ini kalau tinggal mau menambahkan transisi agar tampilan videonya lebih bagus caranya bagaimana menambahkan transisi di setiap pergantian video ini ada transisinya kalian masuk di menu edit pilih movie text pen ini sebelah kiri kemudian pilih yang transition klik transition nah di sebelah movie text pennya akan keluar beberapa transisi Nah kalian bisa gunakan contoh cara menggunakan transisi transisi horizontal berhorisontal kita klik kita masukkan di setelah-setelah perpotongan antara video 1 dan video 2 ini kita bisa tambah Hai kita play bagiannya masukkan transisi nah ini sudah ada tanda transisinya kemudian kalian bisa pilih secara kalian ya tidak harus sama dengannya di perusahaan Oke transisinya kalian pilih yang kalian ingin gunakan kalau ada transisinya berarti sudah ada tanda kotak-kotak di bawah seperti ini di perpotongan antara video 1 dan selanjutnya coba kita pay bagaimana hasilnya ketika menggunakan transisi nah itu menggunakan transisi ini bagus kan kepotongannya nah kemudian nah selanjutnya oke nah seperti itu menggunakan transisi kalau menggunakan transisi videonya kita potong kurang lagi kita perkecil durasinya sampai kurang lebihnya Hai 20 detik Oke kalau sudah seperti ini sudah ada videonya sudah ada musiknya sudah teras transisinya kalian bisa mempublish video yang kalian edit supaya bisa kalian kirimkan di Google Classroom kalau nyimpan masuk disini simpan dulu supaya bisa kalian lanjutkan simpan project atau save project kita isi memasukkan data D pilih folder yang kalian biasanya menyimpan ya kalau selesai bisa masuk disini video praktek 2-2 save kemudian kalau publishnya klik file kemudian publish movie Hai masuk di publish movie sebelum publish kalian save dulu ya seperti tadi ya caranya ya kemudian ini publish movie untuk membuat video yang bisa dikirimkan di Google Classroom kemudian klik disk komputer klik next kemudian diisi namanya video praktek 2 kalian bisa membrowse tempat dimana kalian menyimpannya Hai satu misal mau menyimpan di tiga kelas 4 video bagian kedua ini video dan musik praktek 2 oke klik oke kalau sudah kemudian klik next Hai klik publish nah ini tunggu sampai beberapa detik akan selesai Hai tunggu Hai finish kalian bisa mengutarnya kalau ini tercentang nanti akan terputar ketika kalian sudah mengklik untuk tambah finish nah seperti ini sudah terputar videonya nah ini hasilnya sudah ada transisi nya ada musik yang kita masukkan bukan bawaan video ya jadi diingat-ingat untuk mematikan video eh musik yang dari bawaan videonya karena kalau tidak dimatikan musik bawaan videonya akan double nanti musiknya karena kita menggunakan musik yang ada di Hai sini yang kita gunakan bukan musik yang ada di video Oke saya dimengerti anak-anak ya Oke sekarang untuk meng-upload video nah ini kan video prakteknya sudah jadi ada di Jalak jalan ajk Ayo hai oke Hai nih videonya sudah keluar disini ini project yang tadi yang belum yang tersimpan yang kita edit tadi yang bisa diedit lagi minggu depan dan ini yang sudah tersimpan yang sudah kalian bisa kirimkan di Google Classroom praktek dua ini tadi videonya yang sudah tersambung hai oke kita kembali lagi ke menu slide nya Hai jadi yang perlu diingat ketika kalian membuat video meng-edit video di moviemaker ini yang pertama kalian mendownload dulu kemudian kalian import file video tadi ke dalam mikro kedalam Windows Movie Maker agar kalian bisa meng-editnya kemudian menambahkan kita masuk di moviemaker biar jelas kemudian menambahkan transisi di setiap Hai pergantian video berarti ini efek transisinya di menu transition efek transisi kalian bisa memilih transisi terserah kalian kemudian audionya di mute audionya di mute audio bawaan dari video di mute kalau tidak di mute akan ada double double backstone suara yang bawaannya video dan musik yang kita tambahkan tadi oke bisa dimengerti anak-anak ya jadi video musik bawaan video harus di mute Nah itu yang harus diperhatikan Oke jadi mengerti ya nanti ketika kalian praktek ada yang tidak bisa atau yang tidak dimengerti bisa langsung konsultasikan di WA nya setelah Oke itu materi praktek kalian pada hari ini jangan lupa silahkan di download dan dikerjakan di rumah Hai program moviemaker ini hanya bisa digunakan di laptop atau komputer tidak bisa di tab atau di HP moviemaker ini Oke kalau di laptop yang Apple bisa menggunakan Apple iMovie caranya hampir sama ada perbedaan sedikit tapi caranya bersama Oke tuh materinya pada hari ini kemudian silahkan kalian mengerjakan di rumah tetap semangat dan anak-anak ya Oke terima kasih bisa setelah tutup pertemuan pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh